Yo Chris What? It's about to roll man For real? Alright, let's get into it then I'll get ready Let's rock the show Hi, I'm Quinn I'm a fashion blogger And right now I'm with my friends Talking about fashion in STFU Mungkin untuk audience yang belum kenal Gue breakdown dikit Koak Queen ini siapa ya? Koak Queen ini itu fashion blogger Dia itu sangat-sangat digemari Banyak perempuan-perempuan di Indonesia Aduh amin amin Karena dia itu dibilangnya mirip sama beberapa artis korea Yaitu ada G-Dragon, Maino, dan Haps Quirrell Itu... Mirip tapi gak? Ya mirip tapi Oke kalo disini kita pertanyaannya gak ribet Kau gak pasti bisa jawab Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang simple ini Kita punya harapan mesejnya sampai ke obvious Dan punya impact yang baik dengan penelitannya Amin Oke first question, are you ready koak Queen? I'm ready Oke pertanyaannya Pertanyaan berhadiah gitu sih Ada buildnya ya kalo sudah siap di pencet aja kalo mau Oke 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 first question Menurut koak Queen Aldi What is fashion? Menurut gua fashion itu adalah salah satu bentuk seni Kalo seni itu kan medianya banyak Kayak ada kanvas Kalo pelukis bisa melukis di kanvas Bisa melukis mural di tembok gitu Fashion itu seperti menurut gua kita menjadikan diri kita kanvas Lalu kita lukis diri kita sendiri gitu Lewat pakaian Lewat? Yang tentang impress orang lain tapi tentang express yourself Dan menurut gua itu bener-bener apa ya Kayak esensi gua tentang fashion yang penting sekali buat gua Good Jadi ko, kan kita gak kokoh nih kertanyaan dikitan Thank you Terima kasih Jadi kira-kira buat anak-anak yang pengen ngikutin gimana sih Caranya jadi keren kayak koak Queen Itu kira-kira genre fashionnya apa ya? Namanya apa sih? Style-nya tuh apa gitu Oke oke Tapi kalo boleh direlat dikit mungkin jangan Jangan buat orang ngikutin gua atau ngikutin siapapun sih Kalo bisa memang Jadi inspirasi Iya, jadi inspirasi silahkan Tapi tentang express Jadi be yourself lah itu penting sekali sebenernya gua Genrenya apa? Fashion gua genrenya mungkin Kalo secara besar Kayak street style kali ya Karena apa yang gua pake itu mostly adalah Brandnya macem-macem lah Kayak bisa high fashion Bisa high street gitu Tapi gua mix and match Jadi mungkin ya Eratnya dengan street style Tapi gua selalu berusaha untuk tidak mengkotakkan Genre gua sih sebenernya sih Jadi kayak maunya Kayak fashion inspiration gua kan GD Dan dia dikenal sebagai Bunglon gitu loh Kayak dia pake apa aja tuh bisa bagus Maunya tuh kayak gitu Jadi ya berusaha untuk tidak kotakin fashion gua ke genre mana sih? Oke next question Ini mungkin akan sedikit dip nih jawaban dari koakunya What do you think about fashion in Indonesia? About fashion in Indonesia ya? Sebenernya udah apa ya? Berkembang kali ya? Karena mungkin industri fashion sendiri sekarang adalah salah satu industri kreatif yang nyumbang sekian persen pemasukan negara gitu loh Bener gak ya? Gue ngomong kayak tanpa berdasarkan data Tapi nyata juga Iya Tapi gua sempet baca gitu loh Bahwa industri kreatif kan adalah sesuatu yang bener-bener digenjot di Indonesia gitu loh Dan menurut gua fashion adalah salah satunya Karena kita bisa ngeliat kok dengan adanya store yang offline yang online Terus segitu banyak kan kalo kita dateng kayak ke pop up store Kayak pop up market Atau dulu ada banget yang namanya bright spot market Itu seberapa banyak local brand yang ada disitu Jadi itu nunjukin bahwa fashion kita sebenernya maju Dari segi pelaku atau penikmatnya Karena berarti kan supply nya ada dimana juga ada gitu kan Jadi ya menurut gua sih di Indonesia oke sih Sebenernya industri fashion itu maju Tapi mungkin masih apa ya Banyak orang yang kurang berani mengekspresikan aja kali di Kalo sebagai pelaku gitu ya Kayak kita-kita nih pelaku Jadi kalo bicara industri fashionnya oke developing lah ya Developing Tapi kalo dari mental si pelaku fashionnya ini apa di tanggapan? Dari mental si pelaku fashionnya kayak banyak banget yang masih ketahan kali ya Ketahan karena takut judgement gitu loh Setuju Sedangkan ya Ya memang sebenernya gak di Indonesia doang sih Gua yakin di negara-negara lain pun yang sebenernya lebih maju daripada Indonesia Atau lebih open-minded daripada Indonesia Tetep akan ada judgement-judgment negatif gitu Jadi ya kita sebenernya gak bisa hilangin Khususnya di Indonesia lah Misalkan kayak Dulu sempet banget sebelum totback nge-trend Karena totback itu kayaknya di anak-anak Indy Sempet nge-trend tuh semuanya pake totback Tapi sebelum anak-anak Indy trend pake totback Totback itu cowok pake di identikan dengan satu yang feminim Bawa totback feminim Tas di kepi tuh feminim Padahal kalo kita ke Jepang Cowok-cowok semuanya pake Bahkan pake tas cewek Yang disini so-kode tas cewek ya Kayak pake birkin bag diginiin Disini feminim Disana sama sekali gak feminim Dan itu dipake di jalanan Makanya sekarang kalo gue tuh udah mulai banyak ya kan Di tiap pake marhenjee ya Pake marhenjee betul Tapi tuh tas marijuan apa sih? Hah? Tas apa sih? Marhenjee? Marijuan nanti Kira-kira itu Juan marijuan terus deh Marijuan? Jadi pas sepantai nih Pas sepantai Pas sepantai Oh iya Pas sepantai Terlul banget Marhenjee kayak Banyak orang bilang Pas gue pake itu kan tas cewek Menurut gue itu tas unisex sih True Karena bentuknya gak sama sekali Gak memperlihatkan tas cewek Menurut gue sih Jadi masih ada paradigma-paradigma tertentu Yang bikin orang tuh hold back gitu loh Ketika dia sebenernya Mau coba explore Mau coba pakaian-pakaian yang Lebih bisa nunjukin siapa diri dia gitu Betul Berarti emang kayak mereka tetep Keterahan lah ya Sama kayak Mereka gak berani nunjukin Mereka semuanya seperti apa sih Cuman karena society disini Emang masih yang judgemental Makanya Mereka keep missing others aja gitu Betul 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 Karena gue sendiri Pernah ada di stage itu Jadi mungkin itu ya Gue bisa ngomongin Gak cuman dari apa yang gue liat Tapi apa yang gue rasain juga gitu Lu pernah di stage itu? Pernah di stage itu? Gue enggak Iya Karena urak malu anda setebal senar bas Jadi kan tadi Koko bilang Koko pernah ada di stage Dimana Koko masih mikirin Apa yang orang lain liat tentang Koko gitu Terus gimana sih caranya ngubah Pandangan Gimana akhirnya Koko bisa dapet Confiden yang Koko punya sarang Yang Koko tunjukin Itu ada hubungannya sama Pertanyaan pertama kalian sih Apa arti fashion yang gue itu Karena tadi gue bilang kan Bahwa fashion itu kan seni Nah kalo kita ngomong seni Setuju gak sih Kalo gak semua orang itu tuh ngerti seni Setuju Dan gak semua orang bisa menikmati seni Setuju Contohnya kayak Walaupun gue penikmat seni Tapi gue sama sekali Gue bukan Gue bukan orang yang artsi sama sekali loh Kayak ngeliat lukisan abstract Gue sama sekali ngerti kayak Maksudnya apa ya Mesej apa yang mau disampaikan Gitu Jadi bahkan orang yang suka seni aja Belum tentu bisa menikmati seni Apalagi orang yang gak suka seni Gitu loh Dan Dulu kayak Ketika gue awal mulai fashion blogger Gue berpikir tuh kayak Apa sih yang gue pake Sehingga orang tuh Ngelihat gue keren gitu loh Jadi kayak Impress Sedangkan ketika gue bisa benerin mindset gue Bahwa fashion itu adalah seni Dan seni itu adalah tentang express Bukan impress Nah disitulah gue nemuin confident gue Karena gue akhirnya Merasa bahwa Oh yaudah Ketika orang gak bisa menikmati fashion gue Seni gue Sama halnya seperti gue Tidak bisa menikmati Betul Lukisan abstract gitu Beberapa part of the question Part of the answer Emang udah kereleat semua nih Dari yang awal ditanya Kayak Menurut ko Afin fashion itu apa Jawabannya adalah Itu adalah bentuk seni Untuk mengekspresikan diri kita Betul Terus menurut ko ko di Indonesia itu Gimana sih fashion Menurut ko ko yang di Indonesia masih banyak Yang bisa mengapresiasi bentuk seni Jatuhnya bukannya appreciate Malah nyinir atau nyindir Betul Pertanyaan terakhir dari gue Ini relate ke semuanya Yang mungkin gue katanya gini Let's say If you got the chance To bring something new In fashion industry in our country What would you do? Sebenernya mungkin itu jawabannya luas sih Karena kayak mau dari segi apa dulu nih Kalau misalkan kayak dari segi Industri fashion nya Kayak pengen banget nih barang-barang Kan kita sering banget ngeliat barang keren Tapi kita gak punya akses buat beli barang keren Entah karena kita gak punya akses buat beli barang keren Barang keren itu adanya di luar negeri gitu misalkan Nah gue berharap kayak Kita punya produk Apa ya Variasinya gitu ya Variasi produk yang dibikin oleh lokal brand kita tuh Gak kalah sama yang di luar Oke Jadi entah yang memang ngikutin trend Tapi masih dengan identiti kita gitu Tapi kayak Kita Gue mau banget kayak Excitement fashion di Indonesia Itu pelaku-pelakunya tuh bisa jawab gitu loh Karena terkadang gue merasa tidak terjawab Sehingga gue carinya ke brand yang ada di luar gitu lah Jadi gue berharap itu sih Sebenernya mungkin gue pribadi pun pengen banget bisa berkontribusi Tapi Masih plan sih Masih plan yang gue masak Kayak gue pengen banget bisa punya brand gue juga gitu Yang bisa menjawab mungkin idealisme gue sendiri Tapi at the same time kayak Mudah-mudahan bisa ngejawab antusiasme fashion lover lainnya di Indonesia Apalagi yang tastenya kurang lebih mirip kayak gue juga gitu Tapi kalo dari segi Kayak apa yang gue lakuin sih di konten Memang kayak Di IG gue Atau di Youtube Gue bikin konten kayak OTD How to style yourself Blablabla gitu lah ya Mungkin simple nya keliatan cuma kayak Gue berpakaian Dan gue foto Kasih unjuk ke orang Apa yang gue pake Tapi Message Yang gue mau coba sampaikan Juga adalah tentang Confidence sih Karena Kayak gini loh Dari cara gue berpakaian Gak banyak orang yang mikir gue itu dulunya anak Anak warnet Yang Lu anak warnet Gue anak warnet yang bisa nginep di warnet Nginep di warnet Kenapa lu? Paket malem Padangira tuh gue kayak anak super duper gaul Yang Wah kerjaannya hangout tiap hari gitu Apalagi lu liat penampilan kita lah kayak Tindikan terus tato gitu Padahal Enggak gitu loh Gue tuh dulunya adalah bener-bener anak yang kayak gaul juga Enggak temen ya Anak-anak warnet gitu Tapi dengan cara berpakaian gue seperti ini Dengan cara berpenampilan seperti ini Terus orang-orang jadi punya pandangan yang lain tentang gue Mereka berasumsi ya Mereka berasumsi Tapi ini kan adalah satu pandangan yang shiftnya jadi kayak Somehow bagus nih Kayak Oh keliatan Padahal anak cupu let's say Tapi keliatan gaul Tapi sebaliknya juga ada gitu loh Karena cara pakaian mereka tertentu Kayak mereka itu sebenernya punya potensi yang bagus Punya Punya Attitude yang bagus Punya kualitas yang bagus banget nih Sebagai seseorang Manusia Atau Apapun lah dari segi kerja Atau dari segi sosial Tapi karena cara pakaian mereka seperti tertentu Lalu mereka di judge gitu loh Dan itu ngaruh ke Mereka punya confidence Jadi lewat konten gue ini Gue berpakaiannya leneh Di tempat yang seperti tidak seharusnya Karena kalo di Indonesia Cara berpakaian sepertinya kan kayak salah tempat ya Tapi ada message yang gue mau sampaikan adalah Bahwa Be yourself Jangan Sampai orang Perkataan orang tuh ngejatuhin Confidentnya kalian Karena itu tuh bisa Menjadi luka yang Kita gak tau Berakibat apa kedepannya buat si orang itu gitu loh Nah gue tuh selalu berusaha buat Ngasih message seperti itu Lewat konten OOTD Jadi gue harap Di satu sisi bisa jadi inspirasi Tentang fashion Tapi juga gak cuman ini doang gitu Tapi bisa Kasih Message yang positif Yang membangun Buat orang-orang yang Melihat konten gue Atau yang follow IG gue Atau yang subscribe di Youtube channel gue Dan kalian juga pastinya gitu Mungkin bisa gue tambahin dikit tuh ya Semuanya nih Semua yang ada di studio ini Mungkin setuju juga sama kalimat ini Ini gak out of topic Cuma nge-relate the judgment itu Kalian setuju gak sih Kalo we really need to stop body shaming? Ya setuju Karena itu juga Memang hambat rekaman fashion Jadi di Indonesia Jika kayak gitu Nah lu beri hutan yang pake kayak gini Kok lu pendek pakenya baju kayak gini sih? I mean stop Itu Dampaknya ke something yang gak keliatan gitu Betul Kayak ke mental gitu Gue lebih approach orang Yaudah pecahin dulu Masih keliatan Tapi when you Body shaming seseorang Kita gak tau kita berusaha apa Mungkin bisa futurenya Mentalnya Bisa jadi Terima kasih Oke Dan sebaliknya ya Pasti ko thank you so much ko Aquin Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Oke That's our very first video Featuring Aquinado Seru ya deh Capek gak? Capek Oke Sorry kalo masih banyak yang kurang We're gonna keep the upload Peace out Peace out Peace out Peace out Hi back with me Dolphina This video is about show if we shun up Sometimes we share a fine app And if you don't like this video Shut the f**k up